Menghadapi debat publik perdana yang dikeluar Jumat malam, calon wali kota Bekanbaru, Agung Nugroho mengaku memilih untuk memperdalau visi misi pasangan aman. Selain itu, Agung memilih lebih banyak berdoa agar pelaksanaan debat berjalan lancar. Jumat malam, KPU Bekanbaru akan menggelar debat publik perdana bagi 5 pasangan calon wali kota Bekanbaru. Menghadapi debat tersebut, calon wali kota Bekanbaru, Agung Nugroho, mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Hanya saja, Agung akan mempelajari kembali visi misi pasangannya agar lebih menguasai saat debat nanti. Selain itu, Agung mengaku banyak berdoa agar pelaksanaan debat berjalan lancar. Menurut Agung, masyarakat Bekanbaru sebagian besar telah menentukan pilihannya, sehingga Agung memilih lebih banyak berdoa agar pilihan masyarakat jatuh kepada pasangan aman. Ya, memahami terkait, membelajari terkait visi misi, dan tentu berbanyak doa kepada Allah SWT. Karena kita yakin masyarakat sudah, insya Allah, sudah pada posisi memilih kita. Sebelumnya, Agung berharap agar KPU Bekanbaru dapat memastikan debat berjalan dengan kondusif. Agung ingin para supporter pasangan calon yang hadir dapat menjaga ketertiban, hingga pasangan calon dapat fokus dalam debat nantinya. Tim Liputan Cirea TV melaporkan. Tim Liputan Cirea TV melaporkan. Tim Liputan Cirea TV melaporkan.